Pemirsa warga dua desa di kecamatan Pulau Haruku terlibat penterokan, akibatnya sejumlah rumah warga terbakar. Penterokan antar warga desa Kariu dan Ori Pecah di kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, akibat kericuhan sejumlah rumah warga terbakar. Ketegangan ini terjadi sejak selasa malam kemarin dan puncaknya pada Rabu dini hari hingga pagi tadi. Kericuhan pun tak terhindarkan. Diduga kericuhan ini dipicu sengketa tanah antara warga dua desa. Petugas gabungan TNI Polri diterjunkan ke lokasi untuk menenangkan masa dan mencegah bentrokan kembali terulang. Terjadi perselisihan. Beralih ke informasi lain, Pemirsa Bandara Halim Perdana Kusuma resmi ditutup hari ini dalam rangka revitalisasi yang dilakukan hingga 3,5 bulan ke depan. Sejumlah penerbangan dialihkan menggunakan lima bandara terdekat di Pulau Jawa. Hari pertama revitalisasi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Situasi bandara terpantau sepi. Sebanyak 21 penerbangan dan 67 unit pesawat dipindahkan ke lima bandara terdekat yang ada di Pulau Jawa, salah satunya Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Merevitalisasi yang dilakukan berupa penyehatan landasan pacu atau runway, renovasi bangunan, serta penataan fasilitas penunjang lain yang rencananya rampung pada Mei 2022 mendatang. Dampak revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma sejumlah penerbangan dialihkan ke lima bandara, salah satunya Bandara Soekarno-Hatta. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah penumpang di Bandara Internasional ini. Terminal 2E yang melayani penerbangan domestik pun lebih ramai dan padat dibandingkan dengan biasanya. Para penumpang mengeluhkan ramainya bandara dan antrian yang terjadi di sejumlah area. Sebagai antisipasi penyebaran COVID-19, pengelola bandara memberlakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Ditutup per hari ini bagaimana jalannya kegiatan penerbangan di sejumlah bandara di Pulau Jawa? Sudah bersama kami, Camar Haenda di Bandara Halim Perdana Kusuma dan Nadia Raisa di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita ke Camar terlebih dahulu. Selamat siang, Camar. Bagaimana jalannya proses revitalisasi saat ini? Selamat siang, Luson dan juga pemeriksa Bandara Halim Perdana Kusuma di Cawang Jakarta Timur resmi ditutup hari ini. Usai dilakukannya revitalisasi hari perdana pada hari ini. Ini sesuai dengan aturan dari Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2022. Untuk sejumlah aturan dan juga hal yang dilakukan adalah dimulai dari perbaikan drainase, kemudian juga perbaikan landasan pacu ataupun runway, dan juga sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Ada pun situasi dan kondisi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Bandara Halim Perdana Kusuma ini terpantau sepi, di mana pihak dari petugas bandara ini melakukan pengalihan dari penerbangan dan juga menyediakan posko informasi bagi sejumlah masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan informasi pengalihan ini. Kemudian untuk penerbangan pada hari ini diluminasi oleh penerbangan menuju ke Solo, Surabaya, Jayapura, Yogyakarta, dan juga Medan yang dialihkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ada pun untuk pemindahan sendiri, saat ini terdapat 21 operator penerbangan dan juga 67 unit pesawat. Yang apabila kita berbicara lebih spesifik lagi, terdapat 2 maskapai niaga berjadwal, 17 maskapai niaga tidak berjadwal, dan juga 2 maskapai kargo, dan serta penambahan 12 pesawat militer. Ada pun untuk skenario perpindahan sendiri dilakukan kepada 5 bandara terdekat dari Bandara Halim yang ada di Pulau Jawa, yakni Bandara Soekarno-Hatta seperti yang tadi sudah disebutkan, kemudian juga Bandara Budiarto-Tangerang, Bandara Hussein Satranegara di Bandu, Bandara Kertajati di Majalengka, dan juga Bandara Pondok Cabai Jakarta. Dan salah satunya adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menjadi Bandara Resipien, ataupun Bandara penerima pelarihan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, dari dan ke Bandara Juanda-Surabaya, kemudian juga Bandara Murah Rai, serta Bandara Silangit, dan juga Bandara Kuala Namu Medan. Ada pun untuk informasi terkait dengan nantinya di Bandara Soekarno-Hatta, untuk Batik Air dipindahkan ke Terminal 2, sedangkan untuk Maskapai Sitiling akan dialihkan ke Terminal 3. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi dari peralihan ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sudah ada Rekan Nadia Raisa. Rekan Nadia, bagaimana situasi dan kondisi di sana? Terima kasih, Camar ya, Pemirsa, untuk Bandara Soekarno-Hatta. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada dua maskapai komersil yang dialihkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke sini, yaitu Batik Air dan juga Sitiling. Untuk Batik Air dialihkan ke Terminal 2E, tempat saya melaporkan, sementara untuk Sitiling dialihkan ke Terminal 3 Domestic. Dan sebagai imbasnya tentunya terjadi peningkatan volume penumpang, dan di Terminal 2E beberapa saat lalu ini cukup ramai di sini, terutama di area validasi dokumen kesehatan. Dan juga para penumpang mengaku mereka tidak mengetahui terkait dengan perpindahan operasional penerbangan ini, sehingga mereka mengeluhkan terjadi kepadatan di Terminal 2E, sehingga kursi-kursi tunggu yang ada di sini, yang disediakan juga sudah terisi penuh. Selain itu untuk hari ini memang terjadi peningkatan volume penumpang, di mana hari ini di Terminal 2E ada 21.411 penumpang dengan 185 penerbangan, di mana terjadi peningkatan 2.000 penumpang dan juga ada tambahan 21 penerbangan. Sementara untuk di Terminal 3 Domestic itu ada 19.566 penumpang dengan 193 penerbangan, di mana ada terjadi peningkatan hampir 4.000 penumpang dan juga penambahan 37 penerbangan. Dan selain dari maskapai komersil, juga ada maskapai niaga tidak berjadwal, yang dialihkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Suparno-Hatai, yaitu tepatnya ke Apron Terminal 1 dan juga ke Hanggar GMF Aero Asia. Dan menurut pengakuan dari PT Angkasa Pura II, mereka juga sudah memastikan keselamatan dan juga keamanan dari Bandara Resipien atau penerima dalam hal ini adalah Bandara Soekarno-Hatai, terkait dengan perpindahan operasional penerbangan, dengan memperhitungkan fasilitas-fasilitas seperti Taksiway, Runway, dan juga Apron. Kembali ke studio, Wilson. Nadia Raisa melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatai, Tangerang, Banten, dan Camar Henda melaporkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, masih ingatkah Anda Kampung Miliander di Tuban, Jawa Timur, usai menggembarkan media sosial dengan aksi memborong mobil mewah setelah sawah dan tanah mereka dibeli oleh Pertamina? Kini mereka tidak lagi sekaya dulu. Bagaimana kondisinya saat ini dan apa yang menyebabkan mereka tidak seperti dulu? Berikut ini pertanyaan untuk Anda. Beberapa waktu lalu, warga di desa Sumur Geneng, kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur, mendadak mendapatkan rezeki nomplok akibat terkena dampak proyek strategi nasional pembangunan kilang minyak. Warga di kampung tersebut menjual tanahnya ke perusahaan dan mendapatkan uang miliaran rupiah. Bahkan mereka membeli beberapa mobil mewah. Mobil seharga ratusan juta diborong warga desa dari sejumlah dealer mobil di kota Surabaya dan Tuban. Iring-iringan mobil baru ini cukup menghebohkan dan viral di media sosial. Setelah hampir satu tahun, sungguh miris. Kini sebagian dari mereka tak lagi sekaya dulu. Kisah tragis dialami Musa Nam yang mengaku menyesal telah menjual tanahnya. Meski telah membangun rumah mewah, namun ia kini tak lagi memiliki lahan untuk bercocok tanam. Warga pun menggelar unjuk rasa di depan kantor Pertamina Tuban, menagih janji yang akan memprioritaskan warga lokal sebagai pekerja, sebagaimana yang dijanjikan saat proses pembebasan lahan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainews melaporkan. Diduga depresi, seorang pria nekat melompat ke laut saat menumpang kapal perairan Ambon. Selengkapnya kami hadirkan usai cita. Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.